Kita selalu panjatkan puji dan syukur ke dirat Allah SWT Kepala Desa Hadiwarno, Bapak pun dalam rangka pemasangan Bupati Kudus, HM Hartopo ikut serta menjalankan program dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATRBPN pada Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023 Program itu gerakan masyarakat pemasangan tanda batas, gemap atas, sebanyak 1 juta patok tanah secara serentak se-Indonesia Pengamatan Murianyus, kegiatan gemap atas itu juga dilaksanakan di Kabupaten Kudus Hari ini pihak Pemkap Kudus beserta kantor ATRBPN Kudus melaksanakan kegiatan Pasang patok, lokasi pemasangan patok itu berada di sebelah selatan Balai Desa Hadiwarno, Desa Hadiwarno, Kecamatan Mejobo, Kudus, Jawa Tengah Bupati Kudus, HM Hartopo mengapresiasi program ini Dia menjelaskan terkadang ada oknum yang memanfaatkan tentang batas patok Menurutnya, ketika tidak ada batas, patoknya dapat disalahgunakan orang nakal Hal ini menjadi program yang bagus untuk mengurangi konflik batas tanah Harapannya tidak ada lagi yang berani melanggar batas Kita selalu panjatkan puji dan syukur ke dirat Allah SWT Kepala Desa Hadiwarno, Bapak pun Dalam rangka pemasangan patok batas bidang tanah Pak Ibu yang saya hormati Banyak permasalahan karena Dan juga 10 meter, 10 meter Tapi di tempat saya tinggal 8 meter Pak Yang lainnya lebih dari 10 meter Sampai ini permasalahan ini meluas ke yang lain Ini banyak sekali Beli tanahnya ada disana Pak Ya ada disana Ini bagaimana ini Makanya perlu adanya susah Sejarah ini nanti yang punya Kita selalu panjatkan puji dan syukur ke dirat Allah SWT Kepala Desa Hadiwarno, Bapak pun Dalam rangka pemasangan patok batas bidang tanah Pak Ibu yang saya hormati Banyak permasalahan karena Dan juga 10 meter, 10 meter Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.